Intro Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gatot, wah batuk Pak Gatot Pakai dong Hari ini saya akan meresmikan Meresmikan Festival kuliner Festival kuliner Coba sama-sama kita nyanyikan lagu kuliner Silahkan Hesti Dari nada C dulu ya Makanan Indonesia Makanan kita Semuanya Makanan Indonesia Makanan kita Semuanya Kuliner lokal Semuanya Kuliner lokal Kuliner lokal Lokal, 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 lokal Dan untuk itu Peserta-peserta Pada pagi hari sudah berkumpul Untuk peserta pertama Jangan teriak-teriak lo Sudah siap? Sudah siap? Nadia peserta pertama kita Eva! Selamat siapai! Yeay! Yeay! Silahkan, silahkan Pak Gatot, ini pasti makanannya yang unik ya? Unik pasti ya? Coba kita buka dulu Hesti Kamu yang kemarin Di situ ya, bener ya Hesti Wali kota ceritanya Silahkan, silahkan Diperlihatkan dulu makanannya Ini saya buat 30 jam 30 jam? Butuh waktu untuk guling-guling Sudah mau sinjangan Kamu di situ Oke ya Ini kuliner spesial Pak Gatot 30 jam? Iya, 30 jam Jadi diambil bahan-bahannya dari Papua Oh my God Kebetulan saya orang Papua Orang Papua Tunanya saya ambil dari Papua Nasinya saya tanam di Papua Semuanya di Papua Cuma pekerjanya di Jakarta Tidak apa-apa Bahan-bahan dari sana kan? Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini pasti kita belum pernah lihat sebelumnya Belum pernah sama sekali Ini adalah Susi Rollo-Rollo Papua Mantapo Oke Wow Saya sering lihat Saya sering lihat Jadi bagian luarnya itu lihat Kayak ada abon-abon Itu bukan abon Ini bukan abon Coba silahkan dicoba Saya cobain ya Iya Gimana Pak Gatot? Orang makan susi dicomet Hmm biasa aja sih Saya datang jauh-jauh Tau gak tiket ke Papua Jakarta itu berapa? Berapa? 6 juta Wah Pak bilang aja enak Pak Pak Gatot bilang 6 juta Pak Gatot emang sombong Iya sombong Ini bukan ini yang saya maksud Makanan yang saya maksud itu yang Benar-benar luar biasa Seperti ini Kalau memasak susi Ini ada susi Dari Nayara di Miami Oke Ini menyajikan Sebuah susi tidak bertoping Daging sapi dan telur puyuh Tapi ini Perpaduan dari budaya Amerika Dan Jepang Sangat cocok Untuk sarapan makan Dinamai Susi breakfast Susi breakfast Nah Lihat Tuh Itu baru luar biasa Oh pakai wagyu Nah Pakai telur puyuh Tuh Wah Ini baru nih susinya beda Kalau ini aku sering Melihat di restoran sushi Kalau ini banyak Saya punya niat baik datang kesini Mau menawarkan Makanan lokal Bernuansa Nusantara Kamu milihnya Amerika Tapi ini kan festival Festival kan Keputusan juri Tidak dapat diganggu gumoh Itu kan contoh doang Pak Ya udah saya bikin lagi nanti Sampai ketemu deh Mohon maaf ya Peserta yang pertama Belum bisa memenuhi Tapi Pak tadi sih Saya sebenarnya Sebenarnya saya lebih suka Susinya dia Pak Bener juga Itu lokal Pak Dari Papua Tapi bukan itu yang saya maksud Saya butuh Pakanan yang luar biasa Contoh doang ya Sebenarnya ya Oke Ini dia Pace Surace Silahkan Pace Halo bro 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 Wali kota nih Mohon maaf Anda Jangan lolos ya Kan baru masuk Jangan dong Kita harus memberikan Kesempatan Ceritain dulu Ceritain dulu Suara gue hilang Ceritain dulu Soal makanan Atau Hidangan spesialnya Minuman Oh minuman Apa bedanya Kelapa dari Norwegia Oh my god Gelas dari Pakistan Wow 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 Air kelapanya dari Amsterdam Oh nilai kelapanya dari Norwegia Air kelapanya dari Amsterdam Bagaimana masuknya tuh airnya Jualah Luar biasa Si kelapanya aja Dari Norwegia Berarti ini spesial banget Nah ya tau ini dari mana Dan pasti bentuk Bentuk Apa minuman kelapa ini Pasti beda Dan kita gak pernah lihat sebelumnya Buka tutupan ini Kita langsung amajing Coba dibuka Aduh Nah kosong 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 nih Kosong Yang bener dong Masa Oh ini Wah Eh Bekas lu Coba deh Enak Coba deh Sedotan Sedotan Iya Katanya Kalau warga kan Gitu Keren Oh Kota beda Sedotannya Maaf ya Ini kelapa Kayaknya kelapa beli di depan ya Gak ini beneran Gimana Gimana Pak tampilannya biasa aja Pak Gatot Isinya Tampilannya Kayak yang di depan Ini kelapa Bu Haji Umar Saya yakin Bukan Karena saya langganan sama dia Anda jangan 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 Bikin yang Yang beda dong Masa es kelapa gini doang Ada banyak Kayak Es Dawud Selasi Kasolo Jadi di kota Oslo Tepatnya Solo ya Terdapat Sesegaran es Dawud Selasi Yang begitu menyegarkan Lokasinya berada di kawasan Pasar Gede Solo Manis Gurih Dan segar Cita rasa inilah Yang akan terasa Ketika Dawud H Solo Menyentuh lidah kita Isiannya komplit Cendol Bubur Sumsum Selasi Air kelapa Tape ketan Ketan hitam Guyuran santan Dan air gula merah Es Dawud Selasi pun melekat Di lidah para penikmatnya Sajen tradisional ini Mudah ditemui Di Pasar Gede Solo Salah satunya Dilapak es Dawud Selasi Budermi Yang kini dikelola Oleh generasi ketiga Kulinar tradisional ini Bisa dinikmati Dengan membayar 8-9 ribu rupiah Selain makan di tempat Es Dawud ini Bisa juga dipesan Lewat layanan ojek online Nah itu yang saya masuk Seperti itu Kalau gini aja Mbak biasa aja Ya udahlah Kalau gitu Gak jadi Yaudah Bokkan lah Ya lagi sini Udah Maaf ya Anda gagal ya 9 kali coba lagi Baik ini peserta yang ketiga Inilah dia Fadih Kalau pesertanya kayak gini Biasanya di menangin ya Mbak Gatot Nah belum tentu Selamat pagi Selamat pagi Paling pagi pak Lihatannya ada wajah-wajah Kemenangan ini Kalau saya lihat Bukan Bapak Bapak ya Tolong jelasin dulu Apa hidangan istimewa Yang ada bawa ini Ini aku bikin kopi Kopinya spesial banget Warnanya hitam Kopi kok hitam? Mana-mana begini Anulir aja nih pak Gak bisa Kita harus fair play dong Kalian penasaran gak? Penasaran banget Hitung bersama-sama ya Ini bakal beda banget ya Kita belum pernah lihat Iya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Tara Ini luar biasa Ini sangat luar biasa sekali Ini kopi yang saya tunggu-tunggu Saya cobain ya Ini manis gak? Manis kayak aku Aku cobain dulu ya Ini aku pake rasa loh Cinta Ini minumnya yang beneran dong Saya gak perlu diteleng Di bibir aja udah berasa Aduh rasanya seperti apa? Rasa kopi Maaf ya mbak Ini kayaknya kurang-kurang amajing Menurut saya Mohon maaf ya mbak Saya tidak mau disini ada diskriminasi Jadi walaupun kamu orang dalem Tapi Saya harus fair disini Bahwa kopi anda biasa saja Kalau mau kopi itu Kopi Dubai Karena itu mahal pak Satu juta per cangkir Iya Kok aku bisa kalah mahal? Karena Konon Kopinya Itu berasal dari gunung berapi Jadi ngambil itu masih berapi banget Ih bahaya banget dong ya Terus-terus Ini dari gunung berapi tertinggi di Panama Namanya adalah Volkan Baru Cafe yang menyediakan kopi ini namanya adalah Seven Fortune Coffee Roaster Jadi kopi itu ditanam Dipetik langsung dari lereng gunung berapi Volkan Baru Dan hasil panennya tidaklah banyak Jadi ini benar-benar limited Cuman 45,5 kg biji kopi Yang kemudian diberi nama Esmeralda Geisha Canetherde Jadi biji kopi ini mencetak rekor sebagai kopi terbaik Dalam kompetisi Best Coffee of Panama Nah itu Berarti aku ke Dubai dulu aja ya? Kamu ke Dubai dulu Kamu coba contoh dulu bagaimana disana Ingredientsnya Nanti kamu buat lagi Oke Pak Eh tapi sebentar Sebenarnya saya butuh juri tamu Untuk peserta selanjutnya Oh jumu ya Jumu ya Untuk satu peserta lagi Pak Gatot Saya yakin kalau yang ini bukan orang dalam Tapi dia punya prestasi Oke coba boleh dipanggilkan Silahkan Hai Halo selamat pagi Halo selamat pagi Pagi Tangkannya dingin banget Aku juga Pak Gatot Digin cobain deh Lebih dingin dia Pak aku juga dingin Gimana sih? Ini ceritakan dulu hidangan istimewa apa yang anda bawa untuk pak wali kota saya Iya saya menyiapkan pisang nugget Pisang? Ini mukanya kue cubit Justru ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi Pisang kotak-kotak gini ya? Jadi ini pisang Aku olah jadi kayak nugget Jadi biasanya nugget kan ayam Ini dari pisang Ada rasa rengan gak selain ini? Ada 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 coklat Oh ini dia nih Ini enak banget ini Ini keju Ini coklat keju? Ini double decker Double decker itu apa? Double decker itu full coklat Atasnya full keju Jadi coklat keju? Iya Semua istilahnya double decker? Kalau ini coklat reo Coklat reo Iya Kalau ini green tea Ayo cobain saya coba ini aja Iya Supaya ada beda rasa Enak ya ti? Aku boleh cobain dong Ini gimana sih buatnya? Ini pertama kita pakai pisang Jadi pisangnya kita pakai pisang khusus Abis itu kita bikin halus Abis itu kita bikin jadi kayak nugget Dan bentuknya selalu kayak gini Bisa bunder atau kotak gitu? Iya Ini oil cheese banget ini Bisa tahan tiga hari loh Kalau buat oleh-oleh Tapi saya yakin ini yang menjadi pemenangnya Karena ini beda banget Berbeda dengan yang lain-lainnya Selamat ya Anda Selamat buat Ira Yes Semoga kamu bisa ke depannya lebih Lebih nugget lagi Dan pisangnya pasti enak ya Tapi sebelumnya kita masih ngomongin soal Makanan atau kuliner Ini ada snack yang bisa membuat nafas Dan aroma tubuh beraroma mawar Wow Jadi ada sebuah perusahaan ice cream Yang membuat sebuah ice cream dengan rasa mawar Ice cream itu buat dari minyak mawar Thomas Dan pembuatnya menyatakan Tidak hanya sebatas rasanya yang unik Tapi juga membuat nafas Dan aroma tubuh kita menjadi beraroma mawar Ice cream ini bisa didapat dengan harga 150 yen Atau sekitar 17 ribu Jika dirupiahkan Oke berapa satu porsinya harganya? Satu porsinya harganya 25 ribu Isinya 10 Isi 10 Nama produknya Jadi bisa lihat di Instagram Pisang Nugget Jakarta Oke kalau punya Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Sama-sama Aku ikut kamu atau gimana nih? Kamu disitu aja Kamu disitu aja Terima kasih ya Oke validasi Fanny dulu ya Kita Ini dia Ternyata nama asli Fanny Gasani adalah Gasani Prera Kamu itu sebetulnya asal dari mana sih? Kok namanya Gasani Prera? Papa waktu itu nyari-nyari di buku Bahasa Yunani Kalau Fanny itu karena mama ada kengirian Kok namanya depannya gay? Sedangkan mama depannya namanya Faiza Jadi dia mau depannya Faye Udah Fanny aja Jadi kalau di lingkungan keluarga Dipanggilnya Fanny Terus waktu pertama kali main sinetron Itu manajerku salah Nginputnya Fanny Gasani Terus aku bilang Loh kok Fanny Gasani Nama aku Gasani Prera Tapi udah terlanjur Ya udahlah Tapi Fanny itu sebetulnya bukan nama asli Nama panggilan itu Oke berikutnya coba kita lihat nih Alasan Fanny Gasani mau dinikahi Pria yang baru satu tahun kenal Apa alasannya? Cukuplah satu tahun mah Menurut aku Untuk kenalan Kamu sudah merasa yakin dengan suamimu? Insya Allah Tapi ya namanya berumah tangga ngerti dong Pasti kan Tetap harus ada penyesuaian Pak C Eh jangan jaman yang berbahaya-berbahaya Seperti itu dong C Lu kumpulin apaan sih? Ini cuka sama ini Detergen 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 Softener kayak gitu ya Lembut pakaian Terus jadi apa? Belum tau nih Baru gue coba nih Ya? Ah lu jangan Kalau mau percobaan Ajak profesor-profesor cilik Nanti bikin Divine Science Profesor cilik? Masa tinggal Profesor cilik Ada nanti ke sini Kita sudah mengundang mereka kok Ya? Ya boleh lah Kalau begitu lah Belajar nanti sama mereka Oke pak Siap pak? Fanny jangan kemana-mana dulu ya Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi Seputar pernikahan Fanny Oke kalau gitu Saya mau ke kelurahan dulu Mau ngecek Warga-warga disana Sama KTPE pak Ada beberapa warga Belum dapet KTPE-nya Ya saya jalan dulu ya Kalau begitu ya Hati-hati di jalan pak Gendron Jangan kemana-mana Tetap di pagi-pagi Semangat